Intro Sahabat Kompas.com Kalian udah tau belum kalau penemuan kompleks pemakaman Kaisar Sisi Huang di Provinsi Sanchi menjadi penemuan arkeologi terpenting sepanjang sejarah? Nah, jadi gini ceritanya. Di tahun 1974 para arkeologi nemuin ribuan patung terakota dan patung kuda perang yang lagi ngejagain makam Kaisar Cina ini. Tapi sampai sekarang belum ada tuh yang berani untuk ngebongkar atau ngegali dari makam si Kaisar Sisi Huang ini. Alasannya, para arkeolog yakin kalau si makam itu dibongkar nantinya bakal menyebabin bahaya atau malapetaka besar yang akan terjadi di Cina. Terus, siapa sih sosok Kaisar Sisi Huang ini? Kaisar Sisi Huang yang memiliki nama asli Yincheng merupakan Kaisar pertama Cina yang lahir di Hanan pada tahun 259 sebelum Masehi. Nah, ia tak tak menjadi raja saat usianya masih berusia 13 tahun setelah kematian sang ayah. Nah, di masa pemerintahannya Sisi Huang dikenal memiliki beragam proyek konstruksi yang besar dan mewah seperti salah satunya pembangunan Pembok Besar Cina. Nah, selain itu ia juga berhasil menyatukan enam negara yang sedang berpikai di bawah satu bendera yang sama. Selain dikenal akan semua prestasinya, akan semua pencapaiannya, si Kaisar ini juga dikenal seperti sosok yang sangat gejam. Sisi Huang bahkan gak akan segan untuk menghabisin orang-orang yang tidak satu pemikiran dengannya atau yang menentang gandaknya atau yang tidak satu visi dengannya. Nah, singkat cerita saat memasuki usia paruh bayak, si Kaisar ini terobsesi untuk menemukan obat mujarab kehidupan yang memungkinkan dia buat bisa hidup selamanya alias tidak pernah mati. Akhirnya, si Kaisar ini tuh memerintahkanlah visi para dokter sama para alkemis negaranya untuk membuat peracikan tersebut, peracikan atau ramuan si ubat mujarab itu. Namun, sayang berubi sayang, banyak ramuan-ramuan yang mengandung bahan berbahaya yang malah semakin mempercepat kematian si Kaisar ini. Nah, zat-zat berbahaya inilah yang ngebuat para arkeolog belum berani tuh buat ngebongkar makam Kaisar Sisihuang setelah 2.000 tahun telah ditemukan. Nah, di akhir kisah, Kaisar Sisihuang meninggal pada tahun 10 September 210 sebelum masehi setelah dirinya berhasil menyatukan enam negara yang berpikai untuk menjadi negara bersatu pertama di Jina. Terima kasih telah menonton!